Eh, eh, ya Allah! Jamret! Eh, jangan! Jangan! Jamret! Tolong, Pak! Jamret! Jamret! Tolong, Pak! Tak saya dijamret! Tolong, Pak! Uang saya dijamret! Bu, jamretnya lari kemana, Bu? Itu lari ke sana! Tolong, ya, Pak! Kamu harus minta temen kamu untuk cepat bayar hutangnya. Iya, Pak. Saya akan desak mereka. Tapi tolong, Bapak, sabar ya, Pak. Saya tahu Dhani bukan orang yang suka ingkar janji. Kamu tuh jangan terlalu percaya sama orang. Apalagi orang yang baru kamu kenal. Iya, Pak. Oke, saya tunggu kabar terbaru dari kamu. Semoga aja Dhani bisa bayar ganti rugi itu secepatnya. Aku nggak tahu harus gimana karena Dhani yang sendiri nggak mau aku bantu. Ma? Ma? Gimana, Mas? Mobilnya udah laku dijual? Ma? Udah, Ma. Ini juga aku udah bawain ceknya. Ya, lumayan lah, Ma. Buat nambah modal Mama bikin usaha catering lagi. Sekalian kita harus bayar hutang kita, Ma. Enggak usah, Mas. Kamu simpan aja. Kalau untuk modal catering, Alhamdulillah Mama dapat orderan besar. Dan yang pesen juga udah bayar DP. Alhamdulillah. Sebentar ya, Ma. Gimana uang ganti rugi kemarin Dan? Udah bisa diangsur. Bos aku udah nanyain nih. Kenapa, Mas? Ini Sheila, Ma. Katanya bosnya udah nanyain soal yang uang ganti rugi. Gini aja, Mas. Kamu sekarang cairin cek itu Buat bayar ke bosnya Sheila. Supaya mereka tahu kalau kita juga tanggung jawab. Ya? Mama juga mau ke ATM. Iya, Ma. Nanti aku akan bilang ke Sheila Kalau hari ini aku akan ke kantor untuk mengurus semuanya. Ya, itu aja lama Mama udah datang. Setia, Ma, ya. Wifi. Atas nama Bu Yandi, ya? Ma pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Assalamualaikum. Baikah. 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 Apa sih? Lo ngeliatin gue? Ada yang salah? Muka gue cemong gitu. Apa gue salah pake baju? Hah? Itu tuh karena lu keren banget, Vin. Selain lu jago di film, di relay pun lu oke banget. Baikah. Maaf sih. Hei. Hei. Coba aja gue yang pisah di depan Vinok. Pasti tolongin juga. Aduh, jangan halu dah lu. Ayo masuk, ah. Iya. Hehehe. Gimana, Mas? Handphonenya udah ketemu? Handphonenya udah ketemu. Cuman copetnya berhasil kabur. Kayaknya kita harus pindah deh dari tempat ini. Tempat ini gak aman. Takutnya kalian semua malah kecopetan juga. Iya, Mas. Siap, Mas. Mas Tadid, Mas Rat lagi mikirin apa sih? Saya tadi keinget sama cowok yang lewatin kita tadi. Enak motor gede. Kamu inget kan? Tadi tukang konter bilang kalo dia itu termasuk komplotan dari pecopet. Mas kenal sama dia? Kayaknya sih saya kenal. Cuman saya gak bisa mastiin. Saya cuma nebak dari postur badan sama motor. Jangan, jangan. Itu David. Kalo emang bener, kenapa mereka nekat ya buat nyopet HP Mas Radit? Ya kalo itu sih saya juga gak tau ya. Mas, Mas, Mas. Dan ini deh. Ini kok mirip Isyana sama Vino ya? Sulit. Isyana lagi sakit ya? Kok kayak pingsan gitu? Ini kenapa Vino bisa sama Isyana sih? Aduh, gak tau deh Mas. Halo Bang. Halo Vin. Lu bisa ke kantor gue sekarang? Bisa ntar aja gak Bang? Gua lagi di kampus nih ada kelas. Ada apa sih Bang? Yaudah, abis dari kampus, Lu langsung ke kantor gua. Emangnya ada apaan ya Bang? Kok kayak serius gitu? Eh, Vin. Lu jangan pura-pura gak tau. Lu itu udah ngelanggar apa yang kita omongin tadi malem. Gua gak ngerti Bang maksudnya apa? Pokoknya lu harus ke kantor. Penting. Bang. Bang Radit. Kenapa sih Bang Radit? Bang gua ngapain? Kenceng banget kayak suaranya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Dhani. Aisyah. Kamu baru dateng ya? Iya. Kamu gak bawa mobil? Oh enggak. Aku barusan naik kojol. Oh iya, Pak Alexnya ada gak? Aku pengen ketemu sama Pak Alex. Biasanya sih udah dateng. Yaudah, aku ke ruangnya Pak Alex dulu ya. Oke. Oke. Dia ini ketemu Pak Alex buat apa ya? Apa dia mau bayar ganti ruginya? Tapi dia dapet uang dari mana? Sekarang dia kan lagi gak kerja. Kalau dilihat dari tebal amplopnya, hmm, kayaknya tuh ibu ambil duit banyak. Eh, eh, ya Allah! Jamret! Eh, jangan! Jangan! Jamret! Tolong, Pak! Jamret! Jamret! Tolong, Pak! Tak saya dijamret! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Uang saya dijamret! Jamretnya lari kemana, Bu? Itu lari ke sana. Tolong, iya, Pak! Eh, jamret! Astagfirullahaladzim! Kenapa sih cobaan gak berhenti? Kenapa begitu banyak cobaan untuk bertubi-tubi Allah?